Nah, suratku, kita akan belajar bersama-sama hari ini tentang kebahagiaan. Kenapa? Karena ketika hidup kita bahagia, maka kita bisa menginspirasi banyak orang. Dan sesudah ada sebuah ayat yang kita akan baca bersama-sama di dalam Alkitab kita, dalam kitab Yesaya 48, ayat yang ke-18. Yesaya 48, ayat ke-18, Alkitab berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Kita sebagai anak-anak Tuhan memperhatikan dan mentati perintah Tuhan, akibatnya apa? Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Ucapkan bersama saya, kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Dua, tiga, kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, ayat ini menjelaskan buat kita, sebagai anak-anak Tuhan, saat kita hidup dalam ketaatan kita kepada Tuhan, maka damai sejahtera dan kebahagiaan itu adalah janji Tuhan buat saudara dan saya. Dan suratku, ternyata kita harus mengerti bahwa kebahagiaan itu merupakan janji Tuhan buat setiap kita. Nah, saudara, kalau Anda berkata bahwa, oh, apakah memang Tuhan mengendaki saya hidup bahagia? Oh, jelas, dia Bapak yang baik. Nah, suratku, hidup bahagia di saat segala sesuatu berjalan dengan baik dan lancar, tentunya adalah hal yang normal dan semua orang akan bisa melakukannya. Tetapi kenyataannya, ada banyak hal yang tidak kita harapkan yang seringkali terjadi dalam hidup ini. Baik dalam keluarga kita, baik dalam pekerjaan kita, dalam kesehatan, dalam gereja, pelayanan, komunitas, dan keuangan kita. Nah, suratku, pertanyaannya sekarang, bisakah aku bahagia di saat keadaan buruk? Nah, kalau keadaan baik saja, lalu orang bahagia itu hal yang normal. Tetapi, suratku, kita akan belajar hari ini, bisakah aku bahagia di saat keadaan buruk? Dan, suratku, judul khotbah saya hari ini adalah, can I be happy? Bisakah aku bahagia? Saudara, coba apa yang menjadi jawaban saudara? Bisa enggak saudara bahagia? Saudara bilang, pasti berkata bisa. Tapi bagaimana caranya, pastor? Hari ini keadaan saya buruk, hari ini keadaan saya sulit, hari ini saya punya banyak masalah. Bagaimana saya bisa hidup bahagia? Nah, saya mau mengajak saudara untuk sebelum kita belajar permantuan lebih dalam lagi, melihat seorang wanita yang bernama Jane Marskwi. Jane Marskwi ini ya, sulit bacanya. Jane ini, suratku, dia usia 30 tahun dari Ohio, Amerika. Dan, tahukah Anda bahwa Jane ini, suratku, lihat betapa senyumnya yang menawan saat dia tampil di American God Talent, atau AGT, 10 Juni 2020 kemarin. Dan, lihat bagaimana dia nyanyi dengan wajah yang penuh sukacita, dengan semangat. Tapi, tahukah Anda bagaimana sebenarnya kehidupan Jane? Jane ini seorang penderita kanker, di mana dia mengalami kanker paru-paru, bahkan kanker tulang belakang, dan bahkan kanker hati. Dan dokter sudah memponis bahwa Jane hanya punya 2% kesempatan untuk hidup. Dan, kalau Anda tahu bahwa hidupnya penuh dengan banyak masalah, ketika akhirnya, suratku, dia juga mengalami keguguran saat dia hamil, anak yang pertama. Bahkan, akhirnya setelah dia menderita kanker cukup lama, suaminya sudah tidak tahan lagi, dan akhirnya menceraikan dia. Suratku, tetapi yang menarik adalah, Jane akhirnya tampil di panggung American God Talent, dengan menyanyikan lagu ciptaannya sendiri dengan judul It's Okay. Padahal keadaan hidupnya tidak oke. Hanya tinggal 2% dia hidup. Tetapi, dengan suara yang indah, dengan wajah yang penuh dengan senyum dan kebahagiaan, dia nyanyikan lagu itu. Dan tentu Anda tahu, di antara judge atau hakim, atau juri yang ada di HGT, ada satu orang bernama Simon Cowell yang ternyata kata-katanya seringkali tajam. Dia tiba-tiba, waktu setelah mendengar Jane nyanyi, dia cuma berkata, wow, dengan ekspresi seperti mau nangis. Ketika mendengar bahwa Jane mengalami penyakit yang begitu parah, dan hanya punya kesempatan hanya 2%. Dan ketika ditanya, suara ku, oleh juri yang lain, Howi berkata, tetapi senyumu, wajahmu yang ceria itu, tidak menunjukkan bahwa engkau sakit. Dan Jane berkata, mengapa kita menunggu sampai hidup jadi baik, baru kita memutuskan bahagia? Mengapa kita menunggu sampai hidup kita cerah, baru kita memutuskan bahagia? Dan itulah kata-kata yang menginspirasi. Sehingga akhirnya, suara-sura tahu bahwa dalam tempo singkat, akhirnya Jane, suara-sura, dia menjadi orang yang telah diikuti banyak orang. Sampai jumlah viewernya di YouTube, hanya dalam tempo singkat, sudah 25 juta viewer. Lihat bagaimana kehidupan Jane yang hanya 2% kesempatan untuk hidup, tetapi dia memutuskan untuk berbahagia. Saya pelajari juga, dia seorang anak Tuhan, dan sesuai waktu dia melewati masa-masa sulit, dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia sendiri. Jadi, suara-sura, apakah aku bisa bahagia? Kalau keadaan saudara semuanya baik, maka jelas kita bisa bahagia. Pertanyaannya ketika keadaan kita tidak baik, sedang mengalami mungkin kehilangan orang-orang yang kita cintai karena pandemi ini, atau bahkan juga mengalami keadaan yang sulit dalam soal pekerjaan, dalam kesehatan, atau dalam pernikahan keluarga kita, atau juga dalam pelayanan kita. Pertanyaannya, apakah aku bisa bahagia? Nah, kita akan belajar dari seorang juga di Alkitab, seorang Nabi di perjanjian lama. Orang ini juga menginspirasi dengan luar biasa kehidupan banyak orang, sudah-sudah, melalui ayat yang dia tulis. Dan ini merupakan ayat yang cukup terkenal. Sebentar, saya matiin dulu ini. Habakkuk fasal 3, ayat 17 sampai ayat yang ke-16. Nabi Habakkuk berkata, Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon saitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Kalau Anda lihat, ini keadaan yang sangat mengecewakan, keadaan yang gagal, kehilangan, dan sebagainya. Tapi Habakkuk berkata apa? Ayat yang 18. Yuk kita baca sama-sama sampai ayat 19. Semua baca keras. Dua, tiga. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusak. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Suraku, lihat bagaimana Nabi Habakkuk adalah teladan agar kita bisa hidup bahagia sekalipun kita sedang mengalami keadaan yang buruk. Hari ini apapun hal yang buruk yang sedang kita hadapi, Suraku, maka kita harus meladani mendapat inspirasi yang luar biasa dari Nabi Habakkuk. Tadi kalau Jin memutuskan walaupun keadaan tidak baik, tapi dia mau bahagia. Apalagi kita anak-anak Tuhan yang sudah belajar firman. Maka Tuhan berjanji bahwa kebahagiaanmu tidak akan pernah habis seperti gelombang laut yang terus akan mengalir. Dan seram pertanyaannya, Suraku, bagaimana rahasia saya bisa hidup bahagia ketika keadaan sulit, ketika keadaan gagal, ketika keadaan mengecewakan, ketika kondisi berat dalam kehidupan kita. Suraku, kita kembali lihat di dalam ayat ini, dikatakan bahwa, Suraku, dalam Habakkuk fasal yang ketiga, ayat 17-18, sekalipun pohon arah tidak berbunga. Lihat, bagi seorang petani, jelas dia ingin agar pohon arah yang dia tanam berbunga. Bahkan akhirnya pohon anggur tidak berbuah. Jelas seorang petani ingin supaya berbuah. Hasil pohon saya itu mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terlalu dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Istilahnya, Suraku, ini adalah keadaan gagal, keadaan buruk, keadaan dengan banyak kerugian, keadaan dalam banyak kehilangan. Tapi lihat, Habakkuk berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, berria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Hasil yang baik dan kesuksesan pasti akan membuat orang bisa bahagia. Dan itu adalah hal yang dikejar oleh banyak orang. Tetapi ketika kita sedang gagal, keadaan mengecewakan, dan pertanyaannya, apakah kemudian gara-gara keadaan itu, maka kita kehilangan kebahagiaan. Nah, dari dua ayat ini, kita bisa belajar rahasia yang pertama, untuk kita bisa bahagia dalam keadaan apapun juga, adalah jangan kejar kebahagiaan yang salah. Jangan kejar kebahagiaan yang salah. Hari ini ada banyak orang mau bahagia. Tapi kenapa mereka tidak bahagia? Karena mereka mengejar kebahagiaan yang salah. Kita akan lihat, apa konsep kebahagiaan yang salah. Oh, bahagia itu jika saya kaya, jika saya sukses, dan saya terkenal. Maka saya akan bahagia. Nah, memang, susra, saya berdoa buat setiap saudara, supaya Anda semakin diberkati, semakin sukses, dan berhasil. Yang setuju dan yes. Tetapi, susra, kalau Anda berpikir, bahwa kalau saya kaya, baru saya bahagia. Pertanyaannya berarti kalau tidak kaya, apakah kita tidak bisa bahagia? Oh, kalau saya sukses, saya baru bisa bahagia. Pertanyaannya, kalau kita gagal, apakah kita tidak bisa bahagia? Oh, kalau saya terkenal, saya baru bahagia. Apakah kalau sudah tidak terkenal, maka kita tidak bahagia. Tapi ada yang berrotes seperti ini. Tapi, Pastor, jauh lebih menyenangkan, lebih bahagia kalau saya kaya. Kalau saya terkenal dan sukses. Oh, betul. Tapi, kenyataannya, berapa banyak orang yang kaya, berapa banyak orang yang sukses, berapa banyak orang yang terkenal, berakhir hidupnya dengan tidak bahagia. Pernikahannya tidak bahagia, kemudian hidupnya stres, frustrasi, bahkan ada yang bercerai, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Nah, jadi susra, saya tidak berkata bahwa kita tidak perlu kaya. Saya berkati supaya sudah semua kaya. Kaya segala hal. Katakan amin. Yang baik. Tetapi, susra, jangan berpikir bahwa saya bisa bahagia kalau saya kaya, sukses, dan terkenal. Karena itu adalah konsep kebahagiaan yang salah. Berikutnya, suraku, konsep kebahagiaan yang salah adalah orang berpikir bahagia itu jika impian kita jadi kenyataan. Oh, harapan saya, impi saya, oh, akan ketika jadi kenyataan baru saya happy, bahagia sekali. Pertanyaannya, kalau impian kita belum jadi kenyataan, apakah kita tidak bisa bahagia? Berikutnya, oh, bahagia itu jika disukai banyak orang. Kalau di sosial media, yang like, yang saya posting banyak. Oh, kalau banyak orang menyukai saya. Dengar, susra, tidak akan pernah, saudara, bisa menyenangkan semua orang. Dan Anda mengerti bahwa kita tidak bisa menyukakan semua orang. Jelas akan ada haters dimanapun kita berada. Sebaik apapun kita. Orang yang jealous, orang yang tidak suka, dan sebagainya. Dan, susra, ada orang yang juga berpikir, oh, bahagia itu jika tidak mempunyai persoalan. Pertanyaannya, kapan hidup kita tidak punya persoalan? Hanya kalau kita sudah almarhum. Iya kan, saudara ku? Ternyata, ini adalah konsep-konsep kebahagiaan yang salah. Nah, mengejar kebahagiaan yang salah, ibarat minum air laut untuk menghilangkan rasa haus. Akibatnya, saudara, tidak akan pernah kehilangan rasa haus. Malah semakin haus. semakin haus kita. Kenapa, saudara ku? Karena kita minum yang salah. Nah, jangan mengejar, saudara ku, kebahagiaan yang salah. Nah, kita balik dalam Habakuk 3.18. Habakuk berkata, sekalipun keadaan mengecewakan, gagal, rugi, kehilangan, namun aku, Habakuk, akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dia punya Tuhan. Dia bersorak-sorak bukan di dalam kekayaannya, bukan karena keadaan, tapi di dalam Tuhan, di dalam Yesus, kalau bagi kita di perjanjian baru, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bahkan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Iya, Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusak. Kata bersama saya, kaki rusak. Iya kan? Iya membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, surahku, dari dua ayat ini ada konsep kebahagiaan yang benar. Apa? Bahagia karena kita memiliki sumber kebahagiaan. Nah, sumber kebahagiaan itu siapa? Yesus. Katakan Yes. Coba semuanya lambingkan-lambingkan kata bersama saya, Yesus. Ya kan? Saudara-saudara, Yesuslah sumber kebahagiaan. Bukan pasangan Anda, sumber kebahagiaan. Bukan anak saudara, bukan cucu saudara, bukan kesuksesan Anda, bukan semua apa yang Anda miliki di dunia ini. Tapi, kita bahagia karena memiliki sumber kebahagiaan, yaitu Yesus. Nah, contoh, saudara-saudara aku, lihat, ketika udara panas di luar karena summer begini, kita yang di dalam rumah, kita tetap akan sejuk. Kenapa? Karena di dalam rumah kita ada apanya? Halo, ada apanya? Ada air conditioner-nya. Ya kan? Ada AC-nya. Ya kan? sehingga walaupun di luar panas, di dalam dingin, karena ada yang memproduksi hawa dingin. Sebaliknya, kalau musim winter di luar itu panas, tetapi di dalam rumah kita akan hangat. Kenapa? Karena ada heater yang memproduksi daripada apa namanya, panas tersebut. Rasa hangat itu. Nah, ketika keadaan mengecewakan, kegagalan, kerugian, hal-hal yang menyakitkan, kalau ada sumber kebahagiaan dalam diri kita, Yesus, aha, saudara akan tetap bisa bahagia. Katakan yes. Saudara-saudara, ya, jadi kita harus belajar mengerti bahwa konsep kebahagiaan yang benar itu bukan karena yang lain, tapi karena dalam Tuhan. Habaku berkata, aku bersuka cita, beri-i-i di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Berikutnya, bersikap hidup ringan. A simple life. Dan terus bergerak. Ya kan? Nah, tadi dikatakan oleh Habakuk, Tuhan membuat kaki kus di kaki apa? Kaki rusak. Ingat, bukan kaki gajah. Apalagi kaki beruang. Ya kan? Kaki gajah itu, kaki beruang itu apa? Berat untuk melangkah. Ya kan? Apalagi mendaki gunung. Tapi Tuhan mengatakan, seperti Habakuk berkata, Tuhan membuat aku kaki kus di kaki rusak. Kaki rusak itu apa? Lincah. Ringan. Cepat bergerak. Nah, terus bergerak. Terus move on. Nah, saudara-saudara, hari ini kita mengerti, bahwa, kalau kita punya sikap hidup yang ringan, a simple life, ya kan? Dan terus bergerak, kita akan bisa bahagia. Katakan, amin. Ya kan? Saudara tahu, hidup ini murah. Yang mahal gengsinya. Ya, Pak, ya. Hidup ini simple, sederhana. Ya, yang mahal itu apa? Ya, yang mahal adalah gengsinya. Ya kan, saudara? Nah, banyak orang, kalau sudah kejebak, hidup pokoknya harus yang high class. Hidup pokoknya harus yang mahal. Hidup pokoknya harus yang standarnya tinggi. Loh, saudara, kalau Anda diberkati Tuhan, dan Anda nikmati, silakan, nggak ada masalah. Tapi yang Tuhan mau, kita bukan kayak kaki gajah, kaki rusak. Jadi, kita mudah beradaptasi, melewati setiap keadaan, gunung maupun lembah, dataran maupun gunung yang tinggi. Kita dengan cepat bisa bergerak. Ya kan? Jadi, saudara, hidup ini simple aja kok. Hanya gengsi kita ini yang mahal. Ya, Pak, ya. Hanya cuman gara-gara. Ya kan? Ada yang di sosial media ngomong komentar negatif tentang saudara, langsung nggak bisa tidur semalam. Ya kan? Yang rugi siapa? Ya kan? Yang ngomong, yang ngetik, ya, komentar itu tidur. Bahkan saudara mungkin akunnya akun palsu. Saudaranya nggak bisa tidur. Ya kan? Nah, saudara-saudara, mari kita belajar. Hidup ini simple. Ya kan? Diberkati, nikmati berkat. Level tinggi, nikmati saja. Tapi kalau sedang tidak bisa, di level bawah pun, jingjailah. Hidup ini, pokoknya, enjoy saja. Katakan amean, saudara-saudara. Ya kan? Lihat, bagaimana ternyata Paulus berkata, aku belajar, aku ngerti apa itu kekayaan, kelimpahan. Tapi aku juga tahu apa itu kekurangan. Tetapi aku belajar untuk bersuka cita dalam segala keadaan. Nah, konsep kebahagiaan yang benar berikutnya adalah apa, saudara-saudara? Tadi dikatakan bahwa seperti kaki rusak, yang mendaki gunung, yang mengatasi gunung, sampai ke puncak gunung. Ini bicara apa? Tangguh menghadapi segala keadaan. Saudara, coba renungkan. Apa yang dipikirkan oleh rusak setiap hari? Kalau rusaknya bukan tinggal di kebun binatang loh ya. Tinggalnya di hutan atau di padang di Afrika. Nah, coba Anda bayangkan, apa yang dipikirkan rusak setiap hari? Dua. Satu, cari makan. Yang kedua adalah, bagaimana aku bisa lari lebih cepat daripada setiap binatang puas yang mau memangsa saya. Dan Anda tahu, saudara-saudara, ini bicara apa? Rusak itu bisa mendaki ke gunung. Ngapain dia ke gunung? Lari daripada kejaran musuh. Nah, hal yang sama dalam hidup ini. Saudara, hidup ini bukanlah playground. Hidup ini bukanlah seperti drama Korea yang cuma isinya cinta-cintaan. Hidup ini tough. Hidup ini keras. Hidup ini medan peperangan. Hidup ini adalah penuh dengan banyak yang namanya tantangan. Dan mari kita, anak-anak Tuhan, harus tangguh. Tough. Kata bersama saya, saya harus tangguh bersama Tuhan. Ya kan? Tuhan membuat kakiku seperti apa? Kaki rusak. Rusak itu terus tangguh. Melewati apapun juga. Makanya sampai kemudian kita sering nyanyi kan? Seperti rusa rindu. Nah, rusa itu pokoknya harus tangguh menghadapi segala keadaan. Jadi yang pertama, rahasia untuk kita bisa hidup bahagia, surahku, jangan kejar kebahagiaan yang salah. Yang berikutnya, surahku, bagaimana kita bisa hidup bahagia? Ayat 18. Namun aku akan, ucakan bersama saya, aku akan. Ya kan? I will. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyarankan aku. Aku akan. I will. Dan ini adalah keputusan daripada Habakkuk sendiri. Dan untuk bahagia, ternyata, surah-surah, kita harus mengambil keputusan sendiri. Untuk bahagia. Lihat tadi Sri Jane. Dia berkata, apa? Saya mau menunggu keadaan semua jadi baik, tanpa tantangan, baru saya bahagia. Tidak. Jadi surahku yang kedua, putuskan untuk selalu bahagia. Decide to always be happy. Habakkuk memutuskan untuk tetap bahagia, baik dalam keadaan berhasil, maupun dalam keadaan tidak berhasil. Dalam keadaan untung, maupun rugi. Ada orang yang investasi saham, atau investasi emas. Kalau harga emasnya atau sahamnya naik, wih, bahagia. Kalau turun, kalau rugi, langsung kehilangan sukacita. Nah, itu namanya, kita tidak bahagia dalam segala keadaan. Putuskan untuk kita bisa selalu bahagia. Nah, hidup bahagia merupakan keputusan yang harus kita buat sendiri. Sengaja saya kasih contoh, lihat ini Nick Fujik, yang lahir tanpa kedua tangan, tanpa kedua kaki. Tapi sudah tahu, dia bisa bahagia, dan dia sudah menikah, bahkan sekarang anaknya sudah lima. Dia tinggal di California, dia menjadi hamba Tuhan, motivator, yang akhirnya menginspirasi banyak orang. Walaupun dia dulu sempat, pada waktu masih remaja, dia hampir bunuh diri, karena keadaannya terlahir cacat. Nah, hidup bahagia merupakan keputusan yang harus kita buat sendiri. Tapi sudah berkata, tapi bagaimana saya bisa bahagia keputusan? Saya sih mau bahagia, tapi bagaimana saya bisa bahagia? Ternyata caranya, bahagialah dengan apa yang ada. kita sering hanya sibuk menangisi apa yang belum kita miliki. Kita sering hanya sibuk menanti apa yang belum ada pada kita. Tetapi kita seringkali tidak bisa mengapresiasi, tidak bisa menghargai apa yang sudah ada pada diri kita. Bahagialah dengan apa yang ada. Saudara, ganti rumah itu oke. Tetapi bukan soal ganti rumah yang membuat orang bahagia. Tapi keputusan untuk kita bahagia atau tidak di rumah manapun juga. Ganti pekerjaan akan membuat aku bahagia. Oke. Tapi di segala pekerjaan, Anda harus tahu akan ada tantangan yang sama. Pindah gereja, oke. Tapi Anda harus tahu pindah gereja manapun. Anda kalau belum lulus dari satu ujian, Anda akan menghadapi ujian yang sama. Dan kalau Anda tidak lulus, pindah gereja lagi. Tetap ujiannya akan mengejar saudara. Jadi pertanyaannya, apakah aku mau pindah semua? Aku mau ganti semua, baru aku bahagia? No, no, no. Mari kita belajar. Berbahagialah dengan apa yang ada pada saudara hari ini. Bahagiakah saudara dengan istri saudara hari ini? Apakah saudara bahagia dengan suami Anda hari ini? Apakah Anda sudah merasa bahagia dengan anak-anak saudara? Dengan orang tua Anda? Apakah Anda merasa bahagia dengan orang tua Anda? Dengan gembala saudara? Dengan gereja di mana Anda tertanam? Saudara, tapi Anda berkata, saya mau bahagia pasur dalam segala keadaan. Tapi bagaimana? Yang berikutnya adalah, saudara ku, selalu temukan selalu alasan untuk bahagia. Amen. Kalau saudara bisa menemukan alasan untuk bersungut-sungut, untuk Anda komplain, percayalah, saudara juga akan bisa menemukan alasan untuk Anda bisa bersyukur dan bahagia. Saudara, walaupun di pandemik ini ada banyak program, rencana, rencana, planning yang berantakan, tapi maukah Anda menemukan bahwa di tengah-tengah keadaan, rencana, program yang mungkin tidak berjalan dengan baik, tapi ternyata ada kebahagiaan-kebahagiaan, ada penghiburan-penghiburan Tuhan yang saya dan saudara bisa rayakan. mengapa kita sibuk hanya melihat tetangga, melihat orang lain, dan kita hanya terjebak dengan merasa kurang, merasa kurang, merasa belum cukup. Hari ini, putuskan untuk Anda bahagia. Syukuri dimanapun kita berada hari ini. Syukuri, saudara, jangan pernah iri terhadap hidup orang lain. Sebab kita mungkin hanya melihat sisi keindahannya saja. tetapi kita tidak tahu pergumulan dan pergulatan apa yang dihadapi. Saudara, seperti Anda kalau summer begini, Anda ke danau yang indah, Anda lihat ada angsa yang berenang di danau. Lalu Anda berkata, wow, enak ya angsa itu, nggak usah kerja. Enak angsa itu aman dari COVID-19. Nggak usah pakai masker, apalagi yang di Indonesia sudah kasihan katanya. Sekarang masker nggak bisa, cuma satu lapis, harus double. Nah, satu lapis saja udah ngap, apalagi dua lapis. Nah, Anda bisa bayangkan, kita berpikir angsa itu berenang di danau indah sekali. Tapi padahal, kalau saudara tahu, dan coba perenungkan, kalau kita yang jadi angsa, tiap hari harus menggerakkan kaki untuk bisa berenang, tiap hari untuk supaya makan, harus menyelam cari ikan di dalam danau. Tiap hari mungkin juga menghadapi cuaca yang dingin atau panas sekali. Saudara-saudara, kita tidak pernah pakai sepatunya orang lain. Itu sebabnya, jangan pernah iri dan merasa orang lain lebih bahagia. Saudara, hari ini, ada banyak alasan dalam hidup saudara untuk kita bisa bahagia. Yang mau menemukan alasan bahagia, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, kata bersama saya, saya bisa bahagia. Coba dong, orang New York senyumnya mana? Masa begini, saya bisa bahagia. Senyum dong, wajahnya jangan wajah kayak pepaya Thailand begitu dong. Ketawa dulu, orang bahagia kan ketawa. Biar utang banyak, tetap bahagia. Kayak nggak punya utang. Amin, saudara-saudara. Hidup ini harus bahagia. Kita punya Tuhan yang dahsyat kok. Amin, saudara-saudara. yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara. Bagaimana saya bisa bahagia ketika keadaan tidak baik? Ayat yang terakhir, Habakkuk 3, ayat 18. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria, di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat sebelumnya, Habakkuk sudah memberikan penjelasan. Sekalipun semuanya gagal, semakabun keadaan buruk, tapi aku tidak mengizinkan semua itu mencuri kebahagiaanku. Aku mau terus bahagia dalam segala keadaan. Yang ketiga, yang terakhir, jangan biarkan kebahagiaanmu tercuri. Jangan biarkan kebahagiaanmu tercuri. Taukah Anda bahwa Iblis benci, iri, tidak suka saat melihat di kita hidup bahagia. Itu sebabnya Iblis berusaha memakai segala cara untuk mencuri kebahagiaan kita. Nah, pertanyaannya, apakah saudara dan saya membiarkan setiap hari kebahagiaan kita tercuri? Nah, caranya bagaimana? Jangan izinkan orang lain merampas kebahagiaan saudara. Amen. Jangan izinkan perkataan orang lain. Sikap orang lain yang mungkin mengecewakan, yang menyakitkan, mungkin kata-katanya yang menyakitkan, melukai kita. Jangan izinkan orang lain merampas kebahagiaanmu. Kenapa? Sekali lagi tadi, Iblis memakai orang itu untuk mencuri kebahagiaan saudara, mengambil kebahagiaan saudara. Tiba-tiba bos marah-marah sama saudara. Tiba-tiba mungkin ada teman kerja yang ternyata menjegal saudara, memfitnah saudara. Ada teman yang mengkhianati saudara. Ingat, jangan izinkan orang lain merampas kebahagiaanmu. Lihat ini, prinsipnya seperti truk sampah. Truk sampah kalau sudah penuh dengan muatan sampah, maka truk sampah ini akan selalu cari tempat untuk membuang sampah. Kalau ada orang lain sedang penuh dengan banyak masalah, stres, lagi banyak pergumulan, hidupnya sudah penuh dengan banyak frustrasi, maka dia cari orang lain sebagai tempat pembuangan sampah. Dan dia temui saudara, dia mulai bersikap yang aneh dan menyakitkan supaya sampah dalam hidupnya bisa ditransferkan buat saudara. Pertanyaannya, orang waras, orang cerdas, dia tidak akan izinkan sampah dari orang lain masuk dalam hidupnya. Hari ini, hidup memang penuh tantangan, hidup semakin banyak orang yang gila dan aneh-aneh. Tapi mari kita belajar, jangan izinkan orang lain mencuri kebahagiaan saudara. Berikutnya, saudara ku, jangan izinkan keadaan menentukan kebahagiaanmu. Saudara, jangan izinkan keadaan menentukan kebahagiaanmu. Mari kita tetap bersuka cita dalam segala keadaan. Keadaan panas, puji Tuhan, serasa di Arab Saudi. Keadaan dingin, puji Tuhan, serasa di Kutub Utara. keadaan lagi semuanya limpa, puji Tuhan, aku nikmati suasana surga. Keadaan lagi kekurangan mengucap syukur, puji Tuhan, aku mencicipi suasana neraka. Kita belajar, jangan izinkan keadaan menentukan kebahagiaanmu. Dalam segala keadaan, berbahagialah. Dan berikutnya, saudara ku, jangan jangan izinkan surga ku, diri sendiri merusak kebahagiaan saudara. Jangan rusak kebahagiaan dengan diri saudara sendiri. Ketika saudara terus merasa gagal, terus merasa Anda tidak mampu, dengan semua kekhawatiran saudara, dengan semua ketakutan saudara, dengan semua rasa kecewa saudara, jangan izinkan dirimu sendiri menghancurkan atau mencuri kebahagiaan saudara. Hari ini, saya rindu dan Tuhan rindu, supaya kita belajar dari Habakuk. Kesimpulannya, saudara ku, kita belajar bahwa jadikan kebahagiaanmu sebagai sumber inspirasi bagi banyak orang. Sampai teman kerja saudara berkata, kamu kok bahagia walaupun habis mengalami banyak kegagalan. Maka saudara bisa saksikan karena ada Yesus, sumber kebahagiaan ada dalam hidup saudara. Dan saudara ku rahasia untuk kita bisa bahagia. Yang pertama, jangan kejar kebahagiaan yang salah. Selama ini kita tidak bahagia mungkin karena kita salah mengejar. Kita berpikir, kalau aku kaya, kalau aku terkenal, kalau aku sukses, kalau impianku jadi kenyataan, maka aku baru bisa bahagia. Kalau hidupku tidak punya persoalan, baru aku bisa bahagia. jangan kejar kebahagiaan yang salah. Yang kedua, putuskan untuk selalu bahagia. Karena kebahagiaan adalah keputusan kita. Aku akan gembira. Tidak apa-apa. Dan yang ketiga, jangan biarkan kebahagiaanmu tercuri oleh apapun juga. Baik oleh orang lain, oleh keadaan, maupun oleh diri kita sendiri. dan saya percaya biarlah hari ini dalam keadaan apapun juga putuskan untuk saudara bahagia. Dan kebahagiaanmu akan membuat orang lain juga mengalami kebahagiaan. Saat suami bahagia, istri ikut bahagia. Saat mami marah-marah. Suami dan anak-anak stres semua. Bahkan sampai anjing dan kucing di rumah kita ikut stres dan frustrasi. karena mami marah-marah terus. Hari ini mari kita bahagia. Dan kalau kita hidup bahagia akan menginspirasi banyak orang. Dan orang akan menginginkan Yesus yang ada dalam hidup kita. di rumah kita.